Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yahya Allah zina amanu Kutiba alaikum musyam Kama kutiba ala zina min qoblikum La alaikum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu La alaikum tatakun Agar kamu bertakwa Wa qala ta'ala aidan Syahrul ramadana la zina unzila Filquran hudalinas wa bainati Minal hudawal furqan Bulan ramadana adalah bulan Diturunkannya al-quran Hudalinas sebagai petunjuk Bagi manusia Wal bainati minal hudawal furqan Dan penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk tersebut Lalu Allah berfirman Faman syahada minkum Syahrul Barang siapa yang Berada pada bulan tersebut Falyamsuh Maka hendak ada berpuasa Wa qala rasulullah s.a.w Qadaja'akum ramadhan Telah datang kepada kalian ramadhan Syahrul mubarak Bulan yang diberkahi Iftara Dholahu alaikum siyamahu Dan Allah mewajibkan atas kalian Untuk apa? Untuk berpuasa padanya Dibuka padanya Pintu-pintu surga Dan ditutup pintu-pintu neraka Dibelenggut para syaitan Lalu apa? Fihi laylatun Di dalamnya ada sebuah malam Laylatun khairum Min al-fishat Lebih baik daripada Seribu bulan Menhurima khairaha Dan barang siapa yang Dihalangi dari kebaikannya Fakada Hurima Maka ia sungguh terhalangi Bapak-bapak ya Bapak-bapak ya Bapak-Ibu Kajian belajar Tahrir alam kumtah Alhamdulillah 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 Selalu kita sampaikan Puji syukur Kira Allah s.w.t Karena berkat rahmat Allah s.w.t Kita masih diberi Karunianya Masih diberi Kesempatan Untuk hadir Di Taman surga Insya'Allah Karena kita mengkaji Ilmu keislaman Kenapa Taman surga? Karena ini Barang siapa yang mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan Baginya jalan ke surga Maka ini adalah Taman surga Nah Ada pun kajian kita Pada kali ini Insya'Allah adalah Menyambut Ramadhan Ya Atau Tarhib Ramadhan Sebagai Sebagai Apa namanya Sebagai Kesimpulan awal Atau Kerangkanya Ada tiga alasan Kenapa kita perlu Menyambut Ramadhan Yang pertama Karena Ramadhan itu Buahnya adalah Takwa Sementara Permasalahan Kehidupan Permasalahan Penciptaan kita Itu adalah Ketakwaan Masalah takwa ini juga Ya Permasalahan kehidupan kita Sebenarnya kehidupan dunia Ini adalah masalah takwa juga Maka perlu kita Mempersiapkan Ramadhan Nah itu nanti Yang akan saya jelaskan Lebih detail Tentang masalah Takwa ini Kenapa? Lalu yang kedua Ramadhan adalah Bulan makfirah Bulan pengampunan Kita ini Manusia Makhluk yang punya dosa Dan ini adalah Kesempatan bagi kita Untuk mendapatkan Pengampunan Dari Allah Sebenarnya Masalah Di bukit tinggi Ini sebenarnya Kemudian yang ketiga Adalah Belum tentu Kita akan bertemu Dengan Ramadhan Tahun depan Dan kita Kita sudah bisa melihat Ada sebagian Saudara kita Teman-teman kita Yang tidak bertemu Tidak akan bertemu lagi Dengan Ramadhan Tahun Tahun ini Nah kita pun Masih ada dua minggu lagi Maka kita Belum tentu juga Karena ajal itu Tidak jelas Kapan Maka kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma barib anafi sya'ban Ya Allah berkatilah kami Pada bulan sya'ban Wabalihna Ramadhan Dan pertemukanlah kami Dengan bulan Ramadhan Nah Bapak Ibu rahimu kumullah Tarhib Ramadhan Atau menyambut Ramadhan Atau biasanya Kalau kita Dalam sebutannya Kita sebut Mahaban ya Ramadhan Itu Ya Istilahnya itulah Selamat datang Selamat datang Ya Ramadhan Kata-kata Tarhib dan Marhaban itu Berakal Apa Mempunyai Akar satu kata Istilahnya Maksudnya Katanya sama Dari akar kata yang sama Yaitu Roh Ya Rohba Yarhabu Rohbun Yang bermakna Keluasan dan kelapangan Nah Marhaban Dengan H kecil Bukan dengan H besar Marhaban Itu berarti Menyambut dengan Hati Lapang Dan gembira Nah Kalau dalam Makna sahabat Tadi adalah Marhaban Itu ya Selamat datang Mungkin kita Biasa dengar Dengan kata-kata Ahlan Wah sahlan Ahlan Wah sahlan Juga selamat datang Sama dia Nah Perbedaannya Kalau kita ketemu Orang yang baru datang Ya Yang baru datang Yang tidak ada Kita persiapan Itu kita Sapa dengan Ahlan Wah sahlan Ya Tapi kita Tidak menjamunya Nah itu bedanya Tapi kalau kita Menyambutkan Marhaban Pada seseorang Ya Itu berarti Kita menjamunya Mohon maaf Kalau kita menjamunya Berarti kita perlu Persiapan Bapak Ibu Kalau kita menjamu Kan ya Mana tempatnya Atau paling kurang Persiapan uang Kalau orang sekarang Ketemu tamunya Dibawa ke restoran Yang enak Berarti ada Persiapan paling kurang Nah Pertanyaannya Kenapa kita Perlu Mempersiapkan Bulan Ramadan ini Nah Agar Amal kita Tidak jadi Sia-sia Nah Jadi Kenapa Perlunya Itu jawabannya Paling Paling Gampang Agar amal Amal Puasa kita Tidak jadi sia-sia Karena dia ada Suatu Amal Atau suatu Perbuatan Yang mana kita Kerjakan Yang kita Melakukan pengorbanan Di sana Menahan Makan Dan minum Dan menahan Yang lain-lain Banyak hal Nah Dan Jadi Ya Sebagaimana Disabdakan Rasulullah S.A.W. Rubba Soimin Banyak yang Berpuasa Hazhu Min Siamihi Ila Ila Ju' Wal Atos Banyak yang Berpuasa Dan Tidak Didapatkannya Dari puasanya Itu Hanyalah Ju' Ju' Itu Lapar Wal Atos Dan Haus Nah Jadi Kenapa Kita Perlu Persiapkan Jangan Amal Kita Tersebut Hanya Sekedar Haus Dan Lapar Apalagi Kalau Orang Berpikir Bahwasanya Puasanya Hanya Sekedar Ikut Ikutan Atau Mungkin Nentuk Diet Nah Itu Sekedar Haus Yang Lapar Tidak Ada Nilainya Di Sisi Allah Ta'ala Nah Permasalahannya Kita Lihat Kenapa Perlu Kita Ingatkan Kita Kalau Ada Yang Ingatkan Mungkin Tidak Tidak Ingat Karena Kita Sudah Menjadi Kebiasaan Puasa Itu Sejak Kecil Dan Juga Jadi Kebiasaan Bagi Orang-orang Tidak Mempersiapkannya Kita Lihat Dalam Keseharian Tidak Sedikit Dari Kita Yang Tidak Berubah Aktivitasnya Selama Bulan Ramadan Tetap Sibuk Jam Kerjanya Pada Bulan Ramadan Yang Bedanya Pada Berpuasa Lalu Nanti Berbuka Berbuka Di kantor Atau Berbuka Di Cafe Misalkan Atau Bersama Keluarganya Itu yang Membedakannya Cuma Itu Tapi Aktivitas Dia Tidak Berkurang Aktivitas Duniawinya Yang saya Maksudkan Ini Kenapa Kita Perlu Memahami Kenapa Fokusnya Kepada Aktivitas Duniawi Karena Emang Ini adalah Bulan Yang istimewa Jadi Mau Tak Mau Emang Kita Harus Mengurangi Aktivitas Duniawi Untuk Memahami Takwa Itu Tadi Nah Yang Lebih Menyidikannya Lagi Saya Dengar Langsung Ada Yang Menghubungkannya Bahwasannya Menjustifikasi Bahwasannya Puasa itu Tidak Mengurangi Produktivitas Tidak Mengurangi Produktivitas Kerja Sementara Secara Faktanya Kita Lihat Puasa itu Emang kita Letih Kita Tidak Makan Tidak Minum Seperti itu Dan 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 Pada Kenyataannya Juga Ada Sebagian Orang Yang Dengan Alasan Puasa Dia Mengurangi Aktivitas Sementara Dua-duanya Tidak Benar Yang Tidak Mengurangi Aktivitas Dunia Lalu Dia Mengurangi Aktivitas Apa Aktivitas Dunianya Juga Dia Kurangi Tetapi Dia Tidak Meningkatkan Ibadah Dua-duanya Salah Yang Saya Maksudkan Disini Adalah Bawasanya Bagaimana Kita Apa Aktivitas Dunia Tersebut Kita Kurangi Kita Pindahkan Kepada Aktivitas Takaruk Bilawah Dan Satu lagi Yang kita Pahami Bulan Ramadan Itu Bukan Masalah Bulan Apakah Dia Bulan Produktif Atau Tidak Dari Segi Pemahaman Kapitalisme Atau Sistem Ekonomi Yang ada Pada Sama Sekarang Nah Inilah Yang Kita Pahami Kemudian Kita Lihat Pada Kenyataannya Di Masyarakat Kenapa Kita Perlu Mengingatkan Persiapan Ujung Ujungnya Aktivitas Yang ada Itu adalah Paling Salat Tarawih Lalu Nanti Menyelang Alhamdulillah Sekarang Sudah Mulai Ada Aktivitas Etikaf Di masjid Tapi Yang Banyak Itu Persiapan Untuk Idul Fitri Lalu Masalah Baju Baru Kue Kue Dan Baju Baru Yang Lebih Ini Yang Lebih Kita Lagi Kalau Ketika Kue Tersebut Tidak Dibikin Lalu Ada Perasaan Sedih Atau Baju Tidak Dapat Ada Perasaan Sedih Misalkan Seperti Sementara Ramadan Itu Bukan Itu Memang Kita Disuruh Rasulullah Merayakannya Tetapi Merayakannya Itu Bukan Karena Kita Mempunyai Baju Baru Atau Semuanya Yang Baru Baru Atau Mempunyai Makanan Yang Banyak Tidak Nah Terlebih Lagi Kita Lahir Sebagai Seorang Muslim Yang Dibiasakan Berpuasa Ketika Kecil Diajarkan Menahan Lapa Dan Haus Tetapi Tidak Diajarkan Dimensi Puasa Itu Sendiri Paling Kurang Yang Saya Lihatnya Termasuk Yang Saya Alami Juga Ketika Kecil Mungkin Bapak Ibu Juga Orang Alam Bisa Kalau Orang Tua Saya Itu Saya Berpuasa Nanti Ditung Berapa Harinya Dikasih Uang Sebanyak Itu Itu Dimensinya Materi Itu Tidak Masalah Untuk Awal Awal Tetapi Puasa Itu Sama Sekali Memang Tidak Menentangkan Dimensi Materi Maka Bagusnya Atau Seharusnya Tadi Untuk Awal-awal Anak-anak Kita Diajarkan Berpuasa Untuk Menahan Lapar Dan Hau Selalu Kita Mimingi Dengan Hadiah Mari Kita Ajarkan Dimensi Yang Sesungguhnya Dari Puasa Apa Itu Dimensi Puasa Itu Kekuatan Hubungan Dengan Allah Subhanahu Atau Yang Disebut Dimensi Ruhiah Ini Yang Akan Kita Bahas Pertama Dimensi Ruhiah Dimensi Kekuatan Hubungan Dengan Allah Subhanahu Sebagaimana Firman Allah Dalam Surah Al-Baqarah Yang Tadi saya Bacakan Al-Baqarah 13 Yang Sering Kali Kita Dengar Setiap Tahun Ya Kutiba Alaykum Siam Kama Kutiba Alaykum Kablikum Alaykum Tata Ya Yahya Alaykum Dimulai Dengan Orang-orang Yang Beriman Kutiba Alaykum Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Orang-orang Sebelum Kamu Tujuannya Apa Agar Kamu Bertakwa Dan Mungkin Kita Sudah Mendengarkan Makna Dari Bertakwa Itu Sendiri Bertakwa Itu Adalah Melaksanakan Semua Pendentang Allah Dan Meninggalkan Larangan Larangan Allah Nah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Satu Sampai Lima Zalikal Kitabu La Raib Fih Lil Muttakid Petunjuk Bagi Orang Bertakwa Itu Dikatakan Bahwasannya Orang-orang Bertakwa Itu Orang-orang Yang Takut Jadi Ada Perasaan Takut Terhadap Murka Allah Sehingga Apa Lalu Dia Melaksanakan Seluruh Perintah Allah Dan Menjahir Semua Jadi Ada Perasaan Bapak Ibu Yang Maka Bapak Jadi Maaf Jadi Ada Perasaan Perasaan Ini Inilah Sebut dengan Kekuatan Ruhiah Kekuatan Ruhiah Kekuatan Ruhiah Itu Adalah Kesadaran Hubungan Dengan Allah Nah Dan Ini Kalau kita Fahami Kekuatan Ruhiah Ini Dimensinya Itu Kompleks Tidak Sederhana Sebenarnya Kalau kita Fahami Dalam Islam Pembentukan Atau Penjagaan Ketakwa Ini Ada Tiga Bentuk Yang Pertama Itu Adalah Pembentukan Takwa Secara Individu Yang Kedua Pembentukan Takwa Secara Kontrol Secara Masyarakat Atau Ada Kontrol Sosial Dengan Masyarakat Dalam Masyarakat Yang Ketiga Adalah Penerapan Syariat Oleh Negara Dalam Islam Memang Diatur Seperti Itu Jadi Diharapkan Individu Tersebut Dia Mempunyai Kekuatan Iman Yang Sebut Ruhiyah Tadi Sehingga Dia Bisa Mendorong Didinya Untuk Taat Kepada Allah Melaksanakan Perintahnya Meninggalkan Harangannya Tetapi Iman Itu Kan Terun Naik Maka Islam Tidak Meninggalkan Tidak Meninggalkan Ketakwaan Tersebut Hanya Kepada Individu Semata Yang Berikutnya Masyarakat Masyarakat Yang mempunyai Pemikiran Islam Perasaan Islam Itu Pasti Akan Menjaga Jadi Dibolehkan Kita Taat Kepada Allah Karena Malu Itu Boleh Malu Kepada Masyarakat Kita Kepada Allah Tapi Kalau Masyarakat Sudah Tidak Mempunyai Perasaan Pemikiran Islam Itu Tidak Ada Malu Itu Tidak Yang Ketiga Adalah Bawasanya Penerapan Syariat Oleh Negara Itu Ada Hukuman Ada Aturan Ada Hukuman Jadi Islam Tiga Itu Bapak Ibu Yang Menjaga Ketakuan Nah Puasa Jadi Ada Tiga Dimensi Tadi Jadi Kalau Dalam Syariat Ada Individu Ada Masyarakat Ada Negara Puasa Tidak Tidak Bukan Karena Dia Malu Atau Takut Karena Dihukum Oleh Negara Tetapi Adalah Masalah Keserianan Hubungannya Jadi Puasa Terutama Puasa Ramadhan Adalah Masalah Kekuatan Ruhiyah Tadi Masalah Keserianan Hubungan Dengan Allah Itulah Yang disebut Dengan Ruhiyah Puasa Itu Melatih Kekuatan Ruhiyah Sehingga Hasil Yang Didapat Itu Bagaimana Individunya Mempunyai Kesadaran Sendiri Dia itu Diperhatikan Oleh Allah Dicatat Oleh Allah Dengan Ada Malikat Di Kanan Kiri Tanpa Harus Misalkan Karena Malu Oleh Masyarakat Atau Karena Dihukum Oleh Negara Maka Dalam Hal Ini Dan Yang Mengetahui Itu Hanyalah Dia Dia Sendiri Sebenarnya Ketika Dia Berpuasa Karena Itu Dilatih Maka Ini Dia Terbiasa Berpuasa Mengetahui Bagaimana Keadaan Hatinya Bagaimana Perasaannya Bagaimana Hubungnya Dengan Allah Itu Hanya Dia Sendiri Dan Allah Maka Kata Firman Allah Kata Rasulullah Dalam Sebuah Diskusi Bahwasannya Allah Berfirman Apa Bunyinya Kullu Amalin Ibni Adam Lahu Setiap Amal Anak Adam Sebab Baginya Illa Siyamihi Kecuali Puasanya Fa Innahu Li Sesungguhnya Puasanya Itu Hanyalah Untuk Ku Kata Allah Wa Ana Ajzi Bihi Dan Akulah Yang Akan Memberikan Balasannya Jadi Bapak Ibu Kita Berpuasa Menahan Menahan Haus Dan Lampar Itu Yang Tahu Bagaimana Haus Dan Lampar Apa Kita Benar Makan Tidak Hanya Kita Sebenarnya Kita Bisa Bisa Sama Orang Sani Lagi Puasa Bapak Lagi Puasa Apa Tidak Bisa Bisa Kita Bila Iya Atau Tidak Yang Tahu Iya Atau Tidak Hanya Kita Dan Allah Nah Makna Puasa Atau Hakikat Puasa Berikutnya Tidak Hanya Masalah Menahan Haus Dan Lapar Termasuk Juga Menahan Diri Kita Dari Apa Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu At Nah Apa Dilarang Oleh Allah Subhanahu At Jadi Misalkan Berdusta Berbohong Berkhianat Atau Melihat Yang Dilarang Itu Lama Tengkata Bahwasannya Perbuatan Perbuatan Yang Sebenarnya Ketika Kita Menyendiri Itu Kita Yang Tahu Kita Berkhianat Atau Tidak Ini Kekuatan Ruhiyah Bukan Berbuat Karena Malu Atau Jaim Kepada Manusia Nah Inilah Yang Akan Dihasilkan Di Bulan Ramadhan Ini Akan Dihasilkan Ramadhan Buasa Kita Mempunyai Kekuatan Kesadaran Hubungan Kita Dengan Allah Sehingga Kita Berbuat Semata-mata Karena Allah Kita Tidak Melakukan Semata-mata Sadar Buasanya Allah Melihat Kita Inilah Sebut Kekuatan Ruhiyah Dan Ini Bapak Ibu Ramadhan Tentu Tidak Bisa Tanpa Dipersiapkan Kenapa Karena Kekuatan Ruhiyah Yang akan Mengasihkan Taqwa Tentu Perlu Kekuatan Pemikiran Dalam Arti Kata Pemahaman Akidah Islam Yang Benar Lalu Yang kedua Apa Perlu Kekuatan Nafsiyah Yaitu Kekuatan Tingkah Laku Maksudnya Agar kita Bisa Seperti Tadi Bisa Kita Punya Kesadaran Hubungan Dengan Allah Sehingga Kita Berbuat Tampakan Ajaim Kepada Manusia Kita Perlu Memahami Akidah Kita Hakikat Kita Ini Siapa Untuk Apa Kita Hidup Siapa Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Ketika Kita Berpuasa Kita Berpuasa Dengan Penuh Kesadaran Jadi Bukan Sebenarnya Tidak Makan Seperti Itu Aduh Lapar Atau Haus Tanpa Kesadaran Bahwasanya Ini Diberintahkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Yang saya bilang Anak Anak Itu Jangan Semata Mata Diajar Berpuasa Karena Dia Dikasih Uang Nanti Tidak Kesadaran Tadi Sama Nanti Kalau Anak Sakit Jangan Semata Mata Para Dokter Semata Mata Karena Virus Sekelah Macem Bahwa Allah Yang Menasakkan Virus Ini Sebagai Cobaan Buat Dia Dimensi Ruyah Ini Yang Harus Dipunyai Ada Kesadaran Tadi Kalau Kita Berbicara Kesadaran Tentu Ini Bisa Didapatkan Dengan Mengaji Memahami Al-Quran Al-Quran Sebagai Petunjuk Sebagai Huda Huda Lil Mutakin Petunjuk Bagi Orang Yang Bertakwa Kita Memahami Hakikat Siapa Kita Bagaimana Kehidupan Kita Itu Yang Pertama Lalu Kekuatan Nafsiah Nafsiah Itu Apa Nafsiah Itu Diri Pribadi Kita Untuk Melaksanakannya Kalau Tadilah Masalah Kesadaran Nafsiah Lebih Kepada Amal Karena Pakwa Itu Antara Iman Dan Amal Bergabung Orang Beriman Pasti Dia Akan Beramal Tingkangnya Agak Sakit Sedikit Nah Ini Bisa Didapatkan Dengan Cara Apa Aktifitas Aktifitas Ibadah Yang Tidak Ada Balasannya Di Dunia Tetapi Dibalas Oleh Allah S.W.T Di Akhirat Nanti Seperti Aktifitas Apa Zikir Solat Sunat Berinfak Yang Tidak Dibalas Dunia Bapak Ibu Jadi Makin Banyak Kita Melakukan Aktifitas Tesebut Kekuatan Rukiah Kita Makin Tinggi Karena Apa Karena Kita Faham Karena Kita Sudah Terbiasa Meminta Allah Yang Membalas Dia Di Akhirat Ini Yang Tentu Mau Tak Harus Kita Rencanakan Bagaimana Bentuk Aktifitasnya Apalagi Pengajian Akan Saya Ikuti Akidah Yang Bagaimana Kalau Kita Membahas Masalah Misalkan Pemikiran Sekuler Pemikiran Sekuler Yang 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 Jadi Kalau Duduk Di Cafe Mendengarkan Cerita Bagaimana Apalagi Musik Atau Budaya Itu Yang Kita Dapat Selama Bulan Ramadhan Tidak Pemahaman Tentang Kekuatan Luhia Kita Tadi Tentu Perlu Derencanakan Bapak Ibu Itu Yang Pertama Kenapa Kita Perlu Merencanakan Karena Masalah Ketakuan Tadi Kalau Kita Merencanakan Tentu Kita Perlu Niat Perlu Tekad Nah Itu Yang Pertama Dalam Masalah Masalah Takwa Nah Yang Kedua Masalah Berhubungan Dengan Masalah Pengampunan Dosa Karena Sebagaimana Sabda Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Mengkoma Ramadhana Imanan Wahdisaban Gufirallah Mata Kedamat Min Zambih Barang Siapa Yang Berpuasa Pada Bulan Ramadhan Atau Yang Mendiri Imanan Wahdisaban Dengan Iman Dan Sungguh Sungguh Dia Karena Allah Gufirallahu Mata Kedamat Min Zambih Maka Allah Akan Mengampungi Dosa Dosanya Nah Kalau kita berbicara Masalah Ramadhan Sebagai Pengampunan Dosa Ya Dalam hadis yang lain Rasulullah Berkata bahwasannya Dari Salat ke Salat Itu adalah Pengampunan Dosa Dari Jumat ke Jumat Itu adalah Pengampunan Dosa 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 Ramadhan Ramadhan Masalah Pengampunan Dosa Maka Kita Sangat Memerlukan Untuk Mempersiapkannya Jadi Kalau tadi Itu adalah Bagaimana Meningkatkan Tetapan kita Sekarang ini Bagaimana Kita Pada Bulan Ramadhan Tersebut Agar Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Karena Apa Karena Berhubungan Dengan Akidah Kita Sebagai Seorang Muslim Jadi Bapak Ibu Ya Ini Yang Kalau Saya Melihat Masalah Pahala Dan Dosa Ini Mohon maaf Saya katakan Benar-benar Diserang Diserang Saya lihat Oleh Pemikiran Pemikiran Liberal Oh Dikit-dikit Pahala Dikit-dikit Pahala Dikit-dikit Dosa Sementara Kalau kita Fahami Dalam Islam Itulah Tulus Tulus Alat Sebenarnya Bagi kita Di dalam Apa dalam Beramal Jadi Kalau Nggak Dengan Pahala Dan Dosa Sebenarnya Nggak Perlu Kita Beramal Kalau Bukan Karena Pahala Dan Dosa Nah Karena Apa Karena Inilah Yang Akan Ditimbang Silahkan Al-Quran Jangan Lari-lari Ke hadis-hadis Yang Nggak Jelas Inilah Yang Akan Ditimbang Oleh Allah Subhanahu Al-Talani Di Akhirat Nanti Dihisab Dihisab Bapak Ibrahim Yang Mutawatir Dan Kod Itu Al-Quran Al-Quran Itu Itu Isinya Dengan Pergi Yang Kepada Referensi Yang Lebih Lemah Dan Itu Yang Di Dihidup Dihidupkan Oleh Orang-orang Liberal Sehingga Pahala Dan Dosa Itu Nggak Perlu Sehingga Apa Orang-orang Akhirnya Nggak Beramal Meremehkan Beramal Soleh Dan Inilah Dilakukan oleh Para Sahabat Abu Bakar Itu Menghisap Dosanya Setiap Malam Yang Menghisap Amal-amal Setiap Malam Nah Karena Dia akan Ditimbang Dan Ramadan Adalah Bulan Pengampunan Masya Allah Ramadan Adalah Bulan Pengampunan Maka Kesempatan Bagi Kita Untuk Meminta Ampun Kepada Allah Berapa Banyak Istifar Yang Kita Baca Ampun Kepada Allah Atas Dosa-dosa Kita Nah Tadi kan Di Hadisnya Maka Akan Diampuni Oleh Allah Dosa-dosanya Yang Telah Lalu Nah Dosa-dosa Yang Telah Lalu Kalau Kita Pahami Dari Hadis Ini Ini Hukumnya Itu Ada Taksisnya Ada Pengecualian Jadi Yang Diampuni Itu Dosa Apa Bapak Ibu Dosa-dosa Pribadi Terhadap Diri Sendiri Bukan Dosa-dosa Terhadap Orang Lain Tidak Karena Ada Hadis Yang Mentaksis Tentang Hadis Yang tadi Diampuni Semua Dosa-dosanya Jadi Bukan Semua Dosa Kita Misalkan Dosa Korupsi Berhubungan Dengan Orang Lain Kita Mencelakakan Orang Lain Atau Dosa Kita Menjolimi Orang Lain Tidak Karena Ada Hadis Ketika Rasulullah Yang Bertanya Kepada Para Sahabat Takah Kalian Orang-orang Yang Rugi Lalu Para Sahabat Menyatakan Orang Yang Rugi Yang Tidak Punya Binar Dan Mirham Tidak Kata Rasulullah Orang Yang Rugi Itu Yang Mana Dia Di Hari Kiamat Datang Dengan Pahala Sholat Pahala Puasanya Pahala Hajinya Pahala Infanya Tetapi Dia Menjolim Orang Menggibah Orang Berbuat Salah Kepada Orang Lain Lalu Orang Lain Datang Kepada Dia Mengambil Pahala Pahala Yang Dia Punya Karena Dia Tadi Zolim Ke Orang Seben Jadi Puasa Ramoran Itu Menghapus Dosa Dosa Diri Pribadi Bukan Zolim Tidak Orang Lain Lalu Dalam Hadis Tadi Setelah Pahala Orang Tidak Habis Pahalanya Lalu Masih Berhutang Juga Ditimpakan Dosa Dosa Kepadanya Itu Alasan Kedua Kenapa Kita Perlu Mempersiapkan Ramadhan Untuk Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Karena Apa Ada Lailatun Suatu Malam Khairu Min Al-Bishar Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Jadi Kalau Kita Beramal Minta Ampun Kita Kepada Allah Maka Akan Diampunkan Dosa Dosa Pribadi Kita Yang Sejak Dahulunya Islahnya Seperti Itu Dosa Dosa Kita Sebelumnya Nah Yang ketiga Bapak Ibu Yang ketiga Yang ketiga Itu adalah Bahwasanya Kita Belum Tentu Bertemu Bulan Ramadhan Tahun Depan Jangankan Yang tahun Dua Minggu Lagi Walau Alam Bisawak Maka Kita Harus Jadikan Ramadhan Yang kita Punyai Ramadhan Yang kita Punyai Ini Menjadi Ramadhan Yang terbaik Sehingga Ada Perubahan Pada Diri Kita Perubahan Pada Diri Kita Itu Masya Allah Itu Benar Saya Menilai Didapatkan Dari Ramadhan Berubah Berubah Kita Kalau Sebelumnya Kita Misalnya Resah Gak Faham Tentang Hakkari Hidup Lepas Dari Ramadhan Kita Menjadi Orang Yang Tenang Paling Orang Seperti Itu Kita Paham Kita Lebih Dekat Kepada Allah Kalau Sebelumnya Kita Misalkan Nah Ini Yang Saya Kasih Contoh Sholat Tidak Tidak Kusuk Lepas Ramadhan Bagaimana Kusuk Sebenarnya Lebih dari Itu Kalau Sebenarnya Kita Tidak Bertakwa Bagaimana Lepas Ramadhan Kita Bertambah Takwa Nah Peningkatan Ketakwaan Seperti inilah Yang Diinginkan Dari Ramadhan Dan Itu Tidak Bisa Bisa Sekedar Sekedar Kita Berkerja Pulang Kerja Lalu Nangan Haus Dan Lapar Tidak Ada Aktifitas Aktifitas Kita Yang Menambah Akliah Pemahaman Pemahaman Islam Kita Lalu Menambah Atau Memaksa Nafsiyah Ini Untuk Beribadah Jadi Ramadhan Itu memang Dipaksakan Pada Aktifitas Ibadah Tadi Jadi Bukan Masalah Produktivitas Dunia Tidak Bukan Pula Gara-gara Puasa Kita Berkurang Aktifitas Itu Juga Tidak Yang Diminta Itu Bagaimana Kita Porsi Aman Akhirat Itu Jauh Lebih Banyak Di Di Ini Di Bulan Ramadhan Nah Jadi Ada Tiga Tempat Yang Pertama Untuk Individu Insya Allah Nanti Akan Saya Share Karena Kebetulan Saya Bawa Laptop Cuman Tidak Bawa Charger Jadi Tidak Habis Baterainya Maka Sekarang Pakai HP Tau Siyah Kita Nanti Akan Saya Share Aktifitas Harian Ramadhan Nah Yang Terbaik Itu Kalau Terbiasa Dakwah Itu Sangat Menyenangkan Kalau Murni saya Wala Alam Misal Aktifitas Kita Dakwah Ngaji Hampir Setiap Hari Malamnya Salat Trawil Salat Tahajud Ini Aktifitas Pribadi Harus Kita Rencanakan Kalau Kita Bekerja Kita Harus Kurangi Kalau Saya Menyap Seperti Itu Harus Kita Rencanakan Jangan Dibiarkan Aktifitas Kita Larut Dengan Aktifitas Dunia Ramadhan Lewat Sedih Kita Sedih Senengya Ramadhan Lewat Kita Menyenyiakannya Tidak Tidak Ada Satu Pun Kita Dapat Sedih Jadi Perlu Kita Rencanakan Lalu Berapa Zikir Memang Tidak Ada Sunnah Tidak Kita Rencanakan Minimum Segitu Kita Berzikir Apa Saja Zikir Apa Saja Doanya Karena Apa Bapak Ibu Target Itu Punya Rencana Atau Punya Target Lebih Baik Daripada Tidak Punya Rencana Sama Sekali Karena Malaupun Mungkin Tidak Tercapai Mungkin Kita Tidak Zikir Seribu Kali Tidak Istighfar Seribu Kali Atau Tidak Solawat Misalkan Seribu Kali Misalkan Dalam Satu Hari Paling Kurang Ada Usaha Kita Kesana Itu Perlu Ada Rencana Untuk Individu Lalu Yang kedua Yang bisa Kita Rencanakan Adalah Untuk Keluarga Kenapa Untuk Keluarga Karena Ramadhan Ini Identiknya Dengan Keluarga Bagi Kita Karena Kita Berkumpul Keluarga Berbuka Bersama Makan Sahur Bersama Yang mungkin Selamanya Kalau makan Siang Atau makan Makan Malam Mungkin Pisah-pisah Ramadhan Ini Bagaimana Kita Menencanakan Ketakuan Tidak Hanya Untuk Dari Kita Sendiri Tidak 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 Aktivitas Aktivitas Nelain Nelainya 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 Akhlak Jujur Kerja Keras Bersih Akhlak Yang melekat Pada diri kita Bapak Ibu Yang Sopan Yang Benar Baik Itu nilainya Akhlak Itu tidak akan Mendatangkan materi Yang ketiga Nilainya Kemanusiaan Menolong Orang Lain Kemanusiaan Membantu Orang yang Kesusahan Itu tidak akan Mendatangkan materi Yang keempat Ruhiyah Ruhiyah Itu adalah Ibadah-ibadah Yang Cakaruh Ilah Allah Mendekatkan diri Kepada Allah Ruhiyah Itu Nilainya Itu adalah Kekuatan Ruhiyah Kita Bertambah Dekat Kita Kepada Allah Nah Itu yang Kita inginkan Makanya Puasa Sholat Zakat Doa Itu nilainya Ruhiyah Jadi Bagaimana Kita mengajakan Kepada Anak-anak Bulan Ramadhan Ini Kekuatan Ruhiyah Itu yang Paling penting Keluarga Kita Mereka Berbuat Bukan Karena Iming Iming Materi Nah Ini Yang Harus Kita Rencanakan Apa Saja Pemahamannya Buku Apa Yang digunakan Kepada Siapa Bertanya Bagaimana Kita Mendiskusikannya Dengan Anak-anak Nah Yang terakhir Bapak Ibu Bagaimana Bagaimana Kita Mempersiapkan Puasa Untuk Umat Karena Kita Ini adalah Umat Yang Satu Satu Tubuh Tuhan Yang Satu Nabi Yang Satu Kitab Kita 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 Kitab Yang Satu Semua Umat Seluruh dunia Berpuasa Seluruh dunia Berpuasa Bagaimana Ada Kepedulian Terhadap Umat Apalagi Dengan Keadaan Kita Pada Saat Sekarang Ini Maka Itu Perlu Kita Persiapkan Nah Yang Untuk Individu Saya Enggak Bisa Mempersiapkan Untuk Keluarga Nanti Insyaallah Akan Saya Share Hari Rabu Di Grup Belajar Tauhid Lalu Juga Nanti Insyaallah Pada Bulan Ramadhan Pada Bulan Ramadhan Di Channel Da'wah Insyaallah Kita Ada Kajian Jam 5 sore Setiap Hari Insyaallah Yang Berhubungan Dengan Tauhsiyah Ramadhan Dan Tauhsiyah Tauhsiyah Keislaman Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pagi Hari Ini Wabillahi Taufiq Mula Hidayah Fasta Bikul Keratas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh